Intro Persatuan Sepak Bola Metal Taubat Dari Pondok Pesantren Gandrum Mangu Meraih Juara 1 Supervisi Piala Kasat Diga Santri PSSI 2022 Tingkat Kabupaten Cilacan Mereka berhak mewakili Kodim 0703 Cilacan Untuk maju mengikuti Supervisi Piala Kasat Diga Santri PSSI 2022 Tingkat Korem 071 Wijayakosuma di Prokerto Dalam rangka mencari bibit unggul persepak bolaan dari kalangan pemuda santri Dari Pondok Pesantren Kodim 0703 Cilacan Gelar Supervisi Piala Kasat Diga Santri PSSI 2022 Di Lapangan Kedua Cilacan Utara Diga Santri PSSI 2022 Diikuti Tiga Kesebelasan Yaitu PS Pond Pes Al-Ihya Ulu Madin Kesugihan PS Metal Taubat Gandrum Mangu Dan PS Pond Pes Kau Menganten Komadang Korem 071 Wijayakosuma Kolonel Inventeri Buda Air Langga Mengatakan Dalam rangka mencari bibit-bibit unggul persepak bolaan dari kalangan pemuda Pondok Pesantren Kasat bekerjasama dengan PSSI gelar Liga Santri PSSI tahun 2022 Saat ini supervisi sedang dilakukan Kodim 0703 Cilacan Nantinya tim terbaik akan mewakili Kodim 0703 Cilacan Maju mengikuti seleksi di tingkat Korem 071 Wijayakosuma Purwokerto Pada bulan Agustus sampai dengan September 2022 Dan setelah diseleksi, di tingkat provinsi tim terbaik akan dikirim ke Jakarta Untuk mengikuti seleksi nasional di Gelora Bung Karno Baik, jadi Liga Santri yang dilaksanakan di Kabupaten Kilacan dengan supervisi Kodim Itu akan diikuti oleh tiga klub Pertama dari Kesubihan Kemudian dari Gendrum Mangu Kemudian dari Kaung Ngantet Ketuan dari Liga Santri ini memang digagas oleh Bapak Kasat Bapak Jendralnya ini Dr. Dudung Abdul Rahman Beliau memiliki gagasan untuk menyaring bibit-bibit muda Terutama yang dari Pesantren Untuk supaya diberikan kesempatan Karena selama ini yang mengikuti Liga atau pertandingan di tingkat nasional Itu dari umum dan kurang tersentuh mungkin di Pesantren Diharapkan dengan adanya Liga Santri ini membuka peluang Bagi semuruh pemuda Indonesia yang berasal dari Pesantren Untuk mengikuti kejuaraan ini Kemudian program ini juga selaras dengan program Kasat untuk Santri Diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk masuk ke TNI AD Untuknya ini juga tidak lepas dari peran PSSI untuk membangun dan mencari bibit ini Dalam supervisi tersebut PS Metal Taubat dari Gendrum Mangu meraih juara 1 Dan berhak mewakili Kodim 0703 Celacak Untuk mengikuti supervisi Piala Kasat Liga Santri PSSI Tahun 2022 Tingkat Korem 071 Wujayaku Sumadi Pro Kerto Sedangkan juara 2 diraih PS Al-Ihya Ulumadin dari Kesugihan Baik juara 1 maupun juara 2 Masing-masing mendapat piala dan uang pembinaan dari Panitia Dari Cilacap, Sartono PNP Channel memberitakan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!